Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tanggal 12 Juni 2022 kita rayakan sebagai hari ulang tahun pekabaran Injil dan juga pendidikan Kristen masuk ke Tanah Minahasa yang ke-191 tahun. Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Saya Iwan dan di video kali ini saya akan berbagi tentang hotbas singkat MTPJ tanggal 12 sampai dengan 18 Juni 2022. Dan tema yang diangkat oleh gereja yaitu api Injil memurnikan dan memampukan menilai saman. Nah untuk itu sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapak di surga terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur padamu karena kami hendak belajar firman Tuhan. Biarlah kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk boleh memahami dan juga mengerti apa yang menjadi gandamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami berdoa padamu. Hambamu yang kau pakai pada saat ini biarlah diberkati. Demikian juga yang menyaksikan lewat media Youtube pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 49 sampai 59. Ada dua perikop di sana. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu. Bukan damai. Melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang. Akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah. Tiga melawan dua dan dua melawan tiga. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak. Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat. Segera kamu berkata akan datang hujan dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup. Maka kamu berkata hari akan panas terik dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai saman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah. Berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim. Dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata padamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, persepsi yang populer tentang Yesus. Kita mendengar bahwa dia datang sebagai Raja Damai. Dia adalah Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kasih. Dan juga dia adalah Mesias itu sendiri. Dan ketika kita masuk masa Natal, maka kita membaca tentang nubuatan-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi tentang Yesus Kristus. Bahwa dia akan lahir ke dunia ini, membawa kedamaian, membawa sukacita. Dan malaikat-malaikat tentu saja menyampaikan pada gembala-gembala apa yang akan terjadi. Bahkan orang Yahudi pada saat itu juga menantikan dia untuk menjadi panglima besar. Yang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Nah, di pembacaan Alkitab ini, kalau kita membaca, pasti akan membuyarkan semua persepsi yang populer itu tentang Yesus. Kalau kita hanya mendengar bahkan juga belajar tentang Yesus sebagai Raja Damai, pembawa damai. Maka kita hanya belajar half of the side of the coin. Kalau kita membaca ayat 51, dikatakan, Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Ini membuyarkan semua apa yang dipirkan oleh orang Yahudi pada saat itu tentang Fijis atau damai. Bahkan di dalam Masmur 72 ayat 7, itu dikatakan, Kiranya keadilan berkembang dalam samannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Imam Sekaria, ayah dari Yohanes Pembaktis, bahkan mengatakan di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-79, Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dia berbicara tentang Sang Mesias. Bahkan Yesus sendiri dalam Lukas 7 ayat 50, dia mengatakan, Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Atau kalau dalam bahasa Inggris, go in peace. Peace, kedamaian. Tetapi di ayat yang ke-51 tadi kita baca ya di dalam Lukas 12, Bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, tetapi pertentangan. Nah ini suatu kontradiksi sudah saudara. Namun untuk itu, kita harus memahami konteksnya terlebih dahulu. Tuhan Yesus sementara berada di dalam kerumunan banyak orang. Dan dia mulai mengajar. Tetapi hal-hal ini yang diajarkan adalah khusus kepada pengikut-pengikutnya. Pada murid-muridnya. Kita bisa lihat itu di dalam Lukas 12 ayatnya yang pertama. Nah kemudian saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Dari konteks ini, bahwa memang akan berbeda ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Ada materi yang berbeda. Saudara-saudara, untuk memahami hal ini, marilah kita belajar Alkitab ayat demi ayat di dalam pembacaan kita pada saat ini. Di ayatnya yang ke-49 dan ke-50 dikatakan, Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saudara-saudara, seperti api yang membakar dan memisahkan logam mulia ya, seperti emas yang kita tahu. Ketika dia mau dijadikan emas murni, maka dia harus ditempah dahulu. Dia harus dibakar dengan suhu tertentu berulang-ulang kali. Sehingga kotoran-kotoran yang menempel, unsur-unsur yang tidak diperlukan, itu akan luluh dengan sendirinya. Dan disitulah mendapatkan emas yang murni, yang bernilai harganya. Nah, saudara, seperti ilustrasi yang tadi, bahwa api yang dimaksud ini adalah Injil itu sendiri. Dimana ketika kita sudah mendapatkan api itu, semangat itu, maka kita akan terus memberitakan Injil. Diberikan roh, diberikan semangat yang menyalah-nyalah untuk memberitakan Injil. Seperti yang dilakukan oleh para misionaris waktu itu ketika mereka datang ke Tanah Minahasa. Mengajarkan tentang Tuhan Yesus, mengajarkan tentang Alkitab, melalui apa? Melalui pendidikan. Dan apa yang mereka lakukan itu, itu sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka mungkin. Dan mereka harus meninggalkan komunitas mereka. Untuk apa? Mencari jiwa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau api itu tidak ada dalam diri mereka, tidak mungkin mereka akan datang ke Tanah Minahasa, tanah yang masih hutan belantara ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sama dengan api yang melelbur emas untuk menjadikan murni, maka api Injil ini juga akan memisahkan mana orang yang benar dan mana orang yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Lukas 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, Ia akan membaptis kamu dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya. debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, api juga berarti penghukuman. Saudara, ini terpampang jelas di ayatnya yang ke-51. Ya, bahkan sampai di-53 kalau kita baca bersama-sama, saudara ya. Nah, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Nah, saudara, bagi orang awam ya, ketika disampaikan tentang firman Tuhan, maka seringkali disampaikan bahwa Allah itu penuh kasih, ya, Raja Damai, ya, Tuhan Yesus itu Raja Damai, dialah yang selalu memperkati kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti di awal tadi, saya sudah mengatakan bahwa ini seperti sisi mata uang. Maka, apa yang disampaikan tadi itu hanya di satu sisi saja. Dan di sisi lain, harus diberitakan juga bahwa Tuhan Yesus adalah Raja yang adil. Nah, dia menyampaikan bahwa dia datang ke bumi ini bukan membawa damai, melainkan pedang dan pertentangan antara orang yang murni imannya dan juga orang yang menduah imannya. Artinya, dia orang Kristen, ya, orang percaya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Nah, untuk itu, saudara-saudara, banyak yang terjadi di luar sana, karena orang-orang itu, walaupun dia percaya, walaupun KTP-nya sebagai orang Kristen, tetapi kehidupannya itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Nah, di 52, karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah. Tiga melawan dua, dua melawan tiga. Dan dicontohkan lagi di ayat 53, mereka saling bertentangan. Ayah ke anak, laki-laki, anak laki-laki ke ayah, ibu dengan anak-anak perempuan, demikian sebaliknya. Kemudian ada ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan sebaliknya. Nah, ini dimulai dari keluarga. Maka penting sekali, saudara-saudara, untuk kita mengetahui sebagai orang percaya, maka pengenalan, penginjilan, pengajaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus, maka harus dimulai dari rumah, saudara-saudara. Tidak usah berpikir terlalu jauh, kita harus menginjil sampai di luar negeri sana. Tidak harus, saudara-saudara. Kalau ada kesempatan, oke lah. Tetapi yang paling penting di sini, Tuhan Yesus mau mengembarkan bahwa ketika kita mau hidup di dalam keluarga, maka keluarga inilah yang paling penting, dan secepatnya kita harus menyampaikan tentang berita keselamatan daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, untuk itulah penting sekali, untuk kita hidup bersama-sama sebagai keluarga yang melayani Tuhan. Ini mirip sekali dengan dua buatan Nabi Mika. Di dalam Mika 7 ayat 5-6 itu dikatakan, Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri pepedal kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang, ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, maka kita tidak mau menjadikan musuh kan, keluarga kita. Nah, untuk itu, keluarga kita harus memiliki visi yang sama, misi yang sama, untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, memang ada caranya, saudara-saudara ya, kita mulai dengan doa bersama-sama, kemudian kita membaca Alkitab bersama-sama, saling bertanya satu dengan yang lain, menguatkan iman satu dengan yang lain. Nah, itu penting sekali untuk terjadi di dalam kehidupan keberimanan keluarga. Sehingga kita satu sejalan. Sehingga ketika ada orang, misalnya bapaknya atau ibunya, mau melayani, terjun dalam pelayanan, mereka dapat saling mengerti. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari bersama-sama, saudara-saudara. Nah, ayat 50, Tuhan Yesus mengatakan, Yesus Kristus mendambangkan manusia dengan Allah, merekonsiliasi atau memulihkan hubungan yang rusak. Nah, dikatakan, aku, ya Tuhan Yesusnya, harus menerima baptisan. Nah, apa yang dimaksud di sini? Baptisan berarti dia harus submerge, ya dia harus masuk ke dalam. Nah, ini dimaknai dalam pembahasan kita ini adalah, dia harus menerima baptisan apa? Dia harus mati, saudara-saudara. Nah, artinya di sini adalah kematian atau penghukuman atas dosa manusia yang ditanggungnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menerima baptisan itu bukan karena ia berdosa, tetapi justru untuk membuktikan bahwa dia berasal dari Allah dan diutus Allah untuk menjadi agen pemurnian tersebut. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak menerima baptisan itu, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kaya salib, maka sia-sialah, ya apa yang sudah dinubuhatkan, saudara-saudara. Maka tidak akan ada yang namanya kebangkitan. Maka akan sia-sialah iman percaya kita, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Nah, untuk itu dia harus mati dahulu. Dia harus menerima baptisan itu, sesuai dengan pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam ayatnya yang kelima puluh tadi. Nah, saudara-saudara, akan tetapi misi pendamaiannya itu ditentang dan tidak ditentang dan ditolak oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, oleh pemimpin-pemimpin di masa itu, saudara-saudara. Nah, untuk itu, kita harus mengerti juga bahwa ketika kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Jawa Selamat, maka itu juga lah yang kita akan lalui. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, maka kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan ikut dia. Saudara-saudara, Nah, sehingga hal-hal yang mungkin banyak menyukakan kita, banyak yang menyenangkan hati kita, tetapi itu semua harus kita tanggalkan. Karena apa? Karena jangan sampai kita mendua hati di dalam pelayanan. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali untuk kita tetap menjaga motivasi kita di dalam merayani Tuhan. Kalau kita punya motivasi yang kuat, kita akan senantiasa selalu bersandar padanya. Kita akan senantiasa memilih, memprioritaskan Tuhan Yesus daripada hal-hal yang lain. Saudara-saudara. Incil memurnikan, ya. Yang dimaksudkan memurnikan di sini berarti akan terjadi pemisahan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemisahan itu tidak menyenangkan. Ya, tidak menyenangkan. Tetapi harus dilakukan sekali lagi. Nah, untuk itu, saudara-saudara. Ketika kita mau mengikut Yesus, maka kita harus bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita bertobat, maka disitulah terjadi pengampunan daripada Tuhan. Nah, setelah terjadi pengampunan, maka akan ada pendabusan. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama, karena kalau kita tidak mengerti bahwa kita harus bertobat dulu, kemudian baru terjadi pengampunan dan juga pendabusan, maka itu akan membuat kita sulit untuk membangun komitmen di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa ada penembusan di dalam Kristus, maka kita akan bertobat. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita tidak tahu, bagaimana akan terjadi yang namanya pertobatan. Nah, untuk itulah, saudara-saudara, ketika kita sudah mengetahui hal itu, maka kita akan terus menginjil, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini penting sekali untuk kita miliki, sehingga semangat, motivasi yang murni yang datangnya dari Tuhan sendiri, menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan penginjilan. Api injil itu harus terus menyalah di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perikop yang selanjutnya, saudara-saudara, kita berbicara tentang bagaimana orang menilai saman. Nah, ini ada hubungannya dengan tentu saja hikmat, kebijaksanaan, pendidikan yang kita terima. Karena ini sangat berkaitan dengan arahan, saudara-saudara. Nah, ayat 54-57, Yesus Kristus memberikan ilustrasi tentang pengetahuan orang Yahudi yang pandai menilai gejala alam ya tentang kemungkinan hujan atau panas. Ya, kita bisa melihat ya, bahkan di Manado pun ya, kita kalau misalnya melihat Gunung Kelabat itu sudah tertutupi dengan awan yang tebal, maka kita tahu, di Manado akan ada hujan. Ya, demikian sebaliknya, kalau misalnya Gunung Kelabat kelihatan dengan cerahnya, maka kita tahu hari itu akan cerah. Nah, sama, saudara-saudara, perubahan-perubahan saman saat ini, itu wajib kita ketahui. Nah, itu akan kita ketahui kalau kita mempunyai pendidikan, kalau kita mempunyai pengetahuan yang mumpuni. sebagai orang percaya, maka kita sepatutnya lah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Nah, namun jangan sampai terjadi kesalahan, karena apa? Banyak yang terjadi ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama, semakin hebat, luar biasa, maka justru orang-orang percaya itu jatuh di dalamnya. Maksudnya di sini adalah mereka justru menjadi ketergantungan dengan teknologi tersebut. Lihatlah anak-anak sekarang, saudara-saudara, mereka tidak dapat terlepas dari yang namanya gadget, tidak dapat terlepas dari yang namanya handphone. Kenapa? Karena di situ ada game-game favorit mereka, ada pertunjukan-pertunjukan favorit mereka yang ketika kita mau memintanya, mereka akan mulai marah-marah. Kenapa? Ketergantungan, saudara-saudara. Nah, di sinilah peran dari orang tua itu harus ada. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak, sama seperti pembacaan kita dua minggu yang lalu tentang anak adalah makhota. Kita sebagai orang tua, wajib dengan sepenuh hati untuk meningkatkan pengantungan mereka, kan? Tapi di satu sisi, kita harus ada filter. Kita harus ada filter agar supaya anak-anak kita tidak terjerumus di dalam keterikatan dengan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi. Kenapa? Karena kalau mereka terikat sepenuhnya pada teknologi dan informasi, perkembangan-perkembangan yang luar biasa, maka mereka akan menyebelekan yang namanya keberimanan kepada Tuhan. Ya, betapa tidak saat ini apa yang tidak dapat dijawab oleh Google? Semua dapat dijawab, saudara-saudara. Bahkan pelajaran-pelajaran sekarang, anak-anak tinggal tanya di Google dan akan ada jawabannya. Dan itu serba instan, saudara-saudara. Nah, untuk itu sekali lagi peran orang tua, itu harus dinyatakan pada saat ini. Kita sayang pada anak-anak kita, tapi kalau kita biarkan, itu bisa berbahaya. Nah, untuk itu, saudara-saudara, menilai saman saat ini. Saman kita, itu sudah ada di era digital. Semua serba digital. Kalau kita tidak ada gadget, kalau kita tidak ada teknologi, maka kita akan tertinggal. Nah, sehingga, sekali lagi, bagaimana kita bisa menumbuh kebangkang, keimanan seseorang anak, seorang anak dalam kehidupan keluarga kita. Apakah dia sebagai anak sekolah minggu, remaja, bahkan di pemuda. Maka, setiap hari, kita harus tenamkan firman Tuhan. Berbicara tentang firman Tuhan. Baik di meja makan, atau di dalam kendaraan, kita ada perjalanan mungkin ya. Dimana saja kita pergi dan berada. Harus ada firman yang ditenamkan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, di beberapa tahun yang lalu, saya punya kesempatan untuk ke Jerman, memenuhi undangan gereja di sana. Dan apa yang mereka sampaikan pada kami, rombongan ya, pada tim pemuda waktu itu, bahwa anak-anak muda, mereka setelah sidi, mereka akan keluar dari rumah mereka. Dan orang tua itu, ya, merelakannya, karena sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Dan mereka akan kembali ke gereja, ketika mereka mau menikah. Bayangkan, saudara-saudara, ya, nah, itu terjadi gap yang sangat besar. Menjadi gap, ya, bagaimana pertumbuhan iman itu tidak dapat dikontrol lagi. Karena mereka sendiri. Nah, untuk itulah, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan, kita yang ada di Minahasa, di Tanah Minahasa, dan sekitarnya, sebagai warga gereja, kita harus hati-hati, lebih teliti lagi, ya, dan jangan padamkan api injil itu. Kita sebagai orang percaya, adalah misionaris-misionaris masa kini. Tidak bisa tidak. Itu yang harus kita lakukan. Banyak caranya. Bisa lewat dalam peribadatan, ya, bisa lewat media sosial kita, kita sebarkan tentang ayat-ayat, dan juga khutbah-khutbah yang menarik, dan juga berbobot, saudara-saudara, ya, atau dengan pengalaman-pengalaman iman kita, kita bisa share, bikin kesaksian, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang baik, namun juga, Dia Tuhan yang adil. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus, bertanya, mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar, ya, karena mereka tidak percaya dan menolak Yesus Kristus, kan? Ayat 58, dikatakan, perpecahan, ya, pertentangan, dan perlawanan terjadi antara murid Yesus Kristus dengan orang-orang yang menolaknya sebagai Mesias yang juruselamat. Pemerintah yang dimaksud Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Allah, tentu saja, yang datang menghakimi mereka yang melawan atau menolaknya. Nah, dikatakan, berdamailah di tengah jalan. Artinya, saudara-saudara kita diberikan kesempatan, saudara-saudara ya, untuk berkarya, berkreasi, melayani Tuhan, ya, melayani jemaat, dan bekerja, saudara-saudara, ada waktunya. Nah, selagi kita masih diberikan kesempatan, saudara-saudara, maka, bekerjalah, melayani untuk Tuhan. Melayani lah dia, dengan apa yang kita miliki, talenta kita, potensi kita, kekuatan-kekuatan, kemampuan kita, saudara-saudara, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk itu, saudara-saudara, selagi kita diberikan kesempatan, mari kita mulai melihat keberadaan kita, ya, jangan sampai kita terlambat. Kalau sudah terlambat, ya, kita akan dimasukkan dalam penjara, sesuai dengan pembacaan kita, atau dalam hal ini, masuk neraka. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir dikatakan, aku berkata padamu, engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu, sampai lunas. Saudara-saudara, selagi kita hidup, ada hutang yang harus kita lunasi. Tapi, saudara-saudara, ingat satu hal, Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang-hutang kita. Puji Tuhan. Nah, untuk itu, saudara-saudara, marilah saat ini, ya, kita harus kembali pada firman Tuhan. Kita harus kembali kepada dia, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Api Injil telah menyalah, saudara-saudara. Injil diberitakan di mana-mana. Ya, orang-orang memberitakan Injil, di berbagai macam media. Nah, sudah saatnya, saudara, dan juga saya, join, bergabung, untuk memberitakan Injil. Untuk apa? Memurnikan iman, dan mengokokkan keyakinan orang percaya, di sepanjang saman. Di mana saja, saudara, pergi dan berada. Sekaligus juga telah memancarkan terangnya. Ya, dengan memancarkan Injil itu, dengan mewartakan Injil itu, maka kita akan memancarkan terang Kristus. Di mana saja kita pergi dan berada. Kenapa? Terang, menerangi yang gelap, bukan? Nah, api Injil memisahkan orang beriman, dan orang yang mendua hati. Juga orang yang tidak beriman. Yang kedua, saudara-saudara, perbedaan dan pembedaan itu, telah mengakibatkan perpecahan, pertentangan, dan perselisihan. Nah, untuk itu, harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi perpecahan, di dalam jemaat. Nah, untuk itu, kita harus sehati dan sepikir, di dalam kita, mau melayangi Tuhan. Yesus Kristus adalah api Injil, yang memurnikan iman, juga menghakimi, dan menghukum. Ia mengorbankan dirinya, melalui kematian di kayu salib, yang dalam pembedaan kita dikiaskan, sebagai menerima baptisan. Yesus Kristus mengeritik orang Yahudi, Farisi, Ali Taurat, dan Imam-Imam, sebagai orang munafik. Karena, saudara-saudara, orang-orang seperti itulah ada di sekitar kita. Dan mereka, itu, yang paling dekat dengan organisasi. Organisasi pelayanan. Nah, untuk itu, saudara-saudara, jangan sampai terjadi, bahwa mata mereka itu melihat, namun tidak percaya. Tetapi, saudara-saudara, berbahagilah mereka, walaupun dia tidak melihat, namun percaya. Nah, untuk itu, saudara-saudara, saat ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, maka saya mengajak kita semua untuk berdamai. Berdamai dengan Allah. Berdamailah selagi dalam perjalanan. Artinya, saudara-saudara, kita harus, mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Karena, dialah sumber, segala kedamaian, sumber segala sukacita, sumber segala berkat, di dalam kehidupan kita. Berdamai, dalam pengertian bertobat, adalah, berbaliklah pada Yesus Kristus, selagi masih ada waktu, sebelum hari pengadilan, dan penghakiman tiba. Kiranya Tuhan, memberkati kita, dengan firman. Amin. Saudara-saudara, jika saudara-saudara suka dengan video ini, jangan lupa memberikan thumbs up, memberikan like, dan juga boleh subscribe, dan boleh dibagikan kepada, di dalam media sosial saudara-saudara. Nah, untuk itu, sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa, notifikasi bell-nya itu, di klik, agar supaya, kalau ada video-video, yang baru dari channel ini, maka teman-teman, saudara, bapak, ibu, ya, akan mengetahuinya, terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di video-video yang lain. Bye. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain.